Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan saya Emafilia Suti Saya mahasiswa Magister Kepala Tanjiwa Universitas Ud. Jalan Pada hari ini Saya akan melakukan komunikasi terapetik Kepada pasien laki-laki Dengan dioplasa medis Dizofenia Hebrevani Perasaan saya saat ini Saya cukup senang dan antusias Untuk melakukan komunikasi Dengan klien saya Di hal diri saya Saya berharap pasien bisa membina Hubungan yang sangat percaya dengan saya Dan komunikasi terapetik Berjalan dengan lancar Adapun kekurangan yang saya miliki Saya mudah blogging Saya akan mengatasinya Dengan cara berhenti sejenak Dan juga menarik Kelebihan saya Saya sudah mempelajari Irmu komunikasi terapetik ini Semenjak kuliah S1 Dan diperdalam dengan Kuliah di Register Kepala Tanjiwa Norma yang saya anut Saya menghargai pasien saya Dengan sebutan Bapak Karena usianya Begitu ada di saya Berikut adalah Video Dibutan dari komunikasi terapetik Yang saya lakukan Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bapak terkenalkan sebelumnya Saya Emma Abdul Ia Bapak bisa panggil saya Emma Saya mahasiswa Di fisik-fisik Bapak bisa di jalan Berusaha Bapak juga di jalan Bapak ada di bawah Bapak namanya siapa Pak? Aditya Aditya Bisa sempat di padungin Aditya Aditya Bapak Aditya Baik Bapak Aditya Rencananya hari ini kita akan Mengobrol Berbincang-bincang Suponan Kesehatan Dari Bapak Aditya Bapak sebelumnya Sudah Kalau hari ini puasa? Alhamdulillah Alhamdulillah Buat siapa ya? Kita akan berbincang berdasarkan Bapak disini dan juga mungkin waktunya sekitar 10-15 menit Sebenarnya saya juga akan mencari kekasean ucapkan kita untuk proses melalui Bapak sebelumnya untuk hari ini Bapak datang ini lebih bincang apa? Untuk Sebelumnya Bapak pernah di Cisaru ya? Oh di Cisaru ya? Sudah seputar Sudah lebih Tapi pernah di Rota di Cisaru ya? Ya Jadi disini adalah kontrol rancutan Iya Jadi Bapak Yang kira-kira apa ya? Sekarang ya Sekarang terus Kalau pagi siapa Sama malam Jadi paginya selanjutnya 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 Cuman seorang pagi Kalau lalu paginya Siang Sama sebagi Ya pagi siang Soalnya lalu juga Iya Selanjutnya apa yang dikasih? Terus Masih aku ganggu Lagi kerja Ada yang Hanya-hanya dateng gitu Oh jadi masih ada Iya Cuman gak selalu Banyak Lalu Kira-kira Kira-kira bisa digunaskan Baik pak Seperti apa? Terus Masih-masihnya Menengarap Mulut belum Banyak Sekarang udah menengarap Menengarap Terus ke Fisiknya gitu ya Merasa gak nyaman aja Berarti pendengaran yang.. Kira-kira yang dibisikkan itu apa pak? Kadang judul yang kayak nggak Lagi Kadang gimana Tidak tahu Tidak jelas Iya Tapi ada juga Tidak 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 Eh Oh iya Kadang judulぜ Bapaknya udah bisa mengontrol ya, mendorongan untuk kehidupan halusinasi dan hal-hal yang kurang baik ya Pak? Baik Pak, untuk frekuensinya akhir-akhir berapa kali nih air-air ini Bapak rasakan? Apa ya? Dari bisikan halusinasi Bapak Hari ini nggak ada Hari ini nggak ada? Yang kemarin? Cuman kalau di tempat ruangannya sepi, saya rasa banyak orang gitu Di klimatetek kayak banyak orang gitu Walaupun sepi keadaannya Oh walaupun sepi keadaannya Gini kayak kamu ya Oh banyak orang yang ngomong gitu Pak Iya kayak Obrolannya pun nggak jual Tapi nggak ngobrol apa sebenarnya gitu Kayak rame Oh kayak rame Dirasanya kalau lagi sepi aja ruangannya Tapi kalau ada orang seperti itu Kalau gini ya Mudah jelas juga Ya jadi tenangnya Cuman lebih rame lagi gitu Oh gitu Kalau sekarang lagi banyakan terus Ditambahin itu halusinasi nya ada Jadi makin rame kira saya Oh makin rame Oh gitu Jadi semakin itu ada banyak yang bicara Oh gitu Terus kayak disini Orang dalamnya Kadang disini paru-paru kan malah bisa bicara Oh jadi paru-parunya berbicara juga? Iya Iya Ada halusinasi nggak Halusinasi nggak Halusinasi nggak Cuman hati ke hati Eh udah jadi hatinya bisa ngobrol Oh gitu Ngobrol apa kira-kira Pak? Ya ngobrol sama halusinasi Oh gitu Yang halusinasi yang Terus ketelinya Hatinya disini bisa bicara Terus kalau perut Kalau tiap makan Lapar terus Walaupun udah makan Masih tetap lapar Malah kalau makan lagi jadi makin lapar Oh gitu Terus dari Data penyantungnya nggak kerasa Nggak ada adenutnya Eh adenut jantungnya Gak ada Terus di Apa ya Kalau buang air rusa suka Apa tanya Suka Susah itu Sembilit Iya Kayak Harus Harus Ngeden Harus Ngeden Biar keluar Oke Baik Pak Berarti Terang tangan Dan juga Jadi nulisnya Susah Tapi Alhamdulillah Sekarang udah bisa nulis lagi Jadi tulisannya te jelek Tapi masih bisa ya Masih Untuk sebelumnya Pak Kira-kira apa saja yang pernah dilakukan untuk mengontrol dari halusinasi Banyak sih Kayak ini apa deh Bantu orang tua sebelum kerja Berkegiatan Terus dulunya juga jualan dulu gitu Sebelum Kerja gitu juga Terus Kegiatan sehari di rumah Kaling Apa keluar Pengen liburan Keluar Kalau sibuk ya di rumah Baris beres Baris beres Baris berantai Itu satu-satu Ya gitu Itu sholat Namun ke misjid Azam Pasuk Sekarang Sekarang Kita tetap kerja gitu Jadi harus 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 tinggalin gitu Jadi harus Kerja dulu Kalau malam baru ke rumah Baik Bagus sekali ya Bapak Udah mau bekerjaan Ya Terus mau beribadah Jadi tetap dikerjaankan Dan sekarang juga Bapak sudah punya pekerjaan tetap ya Pek Ya itu semua Bagus gitu Pek Dapat uang Jadi aduh Seneng gitu Punya pohon banyak Bapak merasa seneng ya Iya Kalau dulu kan dikasih orang tua 3000 Iya Sekarang sudah punya uang Bagus sekali ya Pak Untuk itu bisa Kerja Membantu orang tua juga Iya Ada kebanggaan tersendiri buat Bapak Baik Selanjutnya Pak Untuk Pemobatan yang Dulu Sampai sekarang Bagaimana Pak Pemobatan Enak disini sih Enak disini Iya Dibanding si harwa Soalnya gak tahu tuh Ehm Gimana berarti Kemobatan Kemobatan Enggak 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 Tapi sudah ini Pemobatannya Terus dilakukan ya Terus Cuma pernah sekali Itu saya Kan lagi Litar Punya Level Ya Terus Yang memutus ya Hati-hati Jangan lukis Bisa lalu lagi Gitu ya Jangan minum obat dulu Jadi dulunya Takut komplikasi Mereka Enggak tahu Gimana Seministir Secara Setelah bulan Mimpinya Udah Saya terkambul lagi Jadi Saya terkambul lagi Tapi Udahnya Bisa lagi Jadi Bapak Setelah kejadian itu Merasa Seperti apa Dengan obat? Untuk Halusnya Ada Sebuah Kebutuhan Kalau Bapak tidak minum obat Akhirnya seperti ini Ya Ada yang seperti itu Ya Jadi Sekarang juga Kalau misalkan Lupa minum obat Atau enggak Jadi udah nanti Nggak nyaman juga Oh gitu Iya Terus Kalau Kalau Ini Kalau Udah malam Belum minum obat Malah tidur duluan Disuga Tinggalin Kadang Diminum lagi Pas Yang Tiga subuh Takut 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 Ini Takut Ini Dan Oke Kita sudah berbincang Apa saja ya Pak Tentang Tentang Peluhannya gimana Peluhannya gimana Peluhannya Terus Membantu Pemulihan Dari Halusinasi Bapak Tetap Semangat Pak Untuk Pemobatannya Dan saya ikut senang Bapak sudah bisa kembali ke masyarakat Dengan Bekerja Dan melakukan Mengontrol halusin Kesehatan Ya Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi Sekali Sekali Sampai ketuluh lagi Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih